Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman sobat teknik pendingin kali ini saya akan mereview termometer gun atau alat ukur suhu temperatur ya dengan merek plug dengan tipe 59e alat ini bisa disebut juga ear thermometer atau infrared thermometer karena cara kerja ada alat ini dengan menggunakan sinar infrared ini produk dari Cina ya dan saya beli di online dengan harga 900.000 karena mumpung ada diskon ya 50% karena harga awalnya itu Rp1.800.000 jadi fungsi alat ini untuk mengukur suhu temperatur dengan menggunakan sinar infrared yang ditembakkan cukup dengan menekan tombol otomatis suhu temperaturnya sudah terdeteksi di layar akan muncul angka nilai temperatur derajat celciusnya dan saat tombol dilepas otomatis hold ya atau layar nilai temperaturnya selama beberapa detik dan untuk baterainya di depan sini ya jika akan penggantian baterai buka disini ada bautnya cukup simpel ya cara menggunakan alat ini tapi dengan harga yang lumayan mahal saya akan coba tes alat ini seperti apa aktual temperaturnya saya akan coba cek temperatur pada Corek Apik berapa nilai temperaturnya bisa dilihat disini temperaturnya 30 ya jadi untuk sinar infrarednya itu disini berfungsi untuk membidik objek objek ya yang akan diukur suhu temperaturnya jadi agar fokus ke objeknya fungsi dari sinar infrared oke dan saya sebagai teknisi AC sangat membutuhkan alat ini ya untuk mengecek suhu temperatur pada AC untuk melakukan untuk pengejakan atau perbaikan ya oke dan saya akan coba tes alat ini ke unit AC saya akan ukur temperatur in dan out nya berapa temperaturnya dan biasanya itu selisih 8 ya antara in dan out saya akan ukur di out nya dulu ya keluar dari blower berapa temperaturnya disini temperaturnya 19 derajat celcius ya coba saya dekatkan lagi untuk out nya itu lembusan angin yang keluar dari blower ya kita ukur lebih dekat oke disini temperaturnya 18 ya out nya jadi out nya itu 18 seharusnya in nya itu sekitar sekitar 27 ya ya benar ya disini 27 derajat celcius dan untuk ruangan sendiri juga sama ya 27 derajat celcius ya jadi in nya 18 dan out nya itu 27 jadi selisihnya itu 9 ya berarti AC ini masih berfungsi dengan baik ya semakin banyak selisihnya itu semakin bagus berarti pendinginannya itu maksimal jadi intinya alat ini sangat penting ya karena kadang ada beberapa konsumen yang mengeluh AC kurang dingin padahal sebenarnya masalahnya bukan di AC nya kurang dingin tapi karena kapasitas ruangan yang terlalu besar bukan di AC nya ya jadi alat ini bisa untuk perbandingan kita saat melakukan perbaikan atau pengecekan ya oke mungkin itu saja sekedar review dari saya semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati